Pertanyaan yang pertama nih Pak, hari ini kan hari pendidikan nasional Pak Presiden. Apa makna hardiknas ini bagi Bapak? Semangat Ki Hajar Dewantara, ini yang kita harus ingat semuanya. Bahwa pendidikan itu haruslah memerdekakan manusia. Beliau menyampaikan itu, dan itu kita harus ingat semuanya. Karena bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan kehidupan manusia. Kemerdekaanlah yang menjadi tujuan. Jadi kita di Indonesia, dengan berbekal pendidikan, semua orang boleh menjadi apa saja. Ini juga penting, perlu dikarisbawahi. Tapi selain itu, harus juga menghormati kemerdekaan orang lain. Untuk itu, saya mau mengingatkan berhubung hari ini, adalah hari pendidikan nasional, agar sistem pendidikan Indonesia, sekali lagi haruslah memerdekakan manusianya. Dan membangun jiwa dan raga bangsa. Coba, saya ingin juga bertanya pada Mas Menteri, apa filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal di dunia pendidikan. Tentunya filosofi Merdeka Belajar Pak Presiden, itu yang Pak Presiden baru saja jelaskan. Tapi ada juga satu lagi, yang pakai bahasa Jawa. Nah ini yang artinya, di depan memberi keladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Jadi sebenarnya esensi dari ini adalah, jiwa kepemimpinan dari pendidik itu luar biasa pentingnya. Konsep gotong royong yang sudah kita buahkan dalam profil pelajar Pancasila, itu sebenarnya arah Merdeka Belajar Pak Presiden. Jadi tadi apa? Eng Ngarso Sung Tulodo, Eng Matyo Mangun Garso, Tutwuri Andayani. Saya keras semua, kita harus ingat mengenai ini. Betul, betul. Jadi bisa kita gunakan sebagai analogi sekolah Pak. Sekolah-sekolah di depan, yang sudah lebih maju, sekolah-sekolah penggerak misalnya, mereka yang memimpin dan melihat menjadi teladan. Sekolah-sekolah di tengah, mereka membimbing kelasnya mereka, melakukan transformasi di dalam. Dan sekolah-sekolah yang mungkin masih di belakang, itu diberikan dorongan, dan mereka harus meminta ke dinas, ke pemerintah untuk bantu mengupgrade saya. Jadi itu salah satu filsafat gotong royong, tapi ekosistemnya Pak yang dikuatkan. Jadi menurut saya itu yang terpenting. Tapi menurut saya Pak Presiden, saya sangat setuju sama Pak Presiden bahwa kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berkarya, kemerdekaan bertanya, pertanyaan-pertanyaan sulit, itu yang impian kami ya Pak, untuk di kelas-kelas kita. Sehingga anak-anak ini bisa merdeka dalam menjadi apapun yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Gitu Pak.